Di Kabupaten Cianjur, pemisah puluhan petugas medis Puskesmas mengikuti swab tes COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kalangan petugas tip medis. Sejak 50 petugas medis yang bertugas di Puskesmas Sindang Barang, Kecematan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, satu persatu harus mengikuti swab tes COVID-19 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Cianjur. Mengingat Puskesmas Sindang Barang merupakan puskesmas rujukan dari puskesmas lain di wilayah Cianjur Selatan yang sebagian besar pasiennya pulang dari wilayah zona merah. Menurut Kepala Puskesmas Sindang Barang, pihaknya baru melakukan swab tes untuk tim medis Puskesmas. Upaya tersebut sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 di kalangan tim medis yang selama ini berjibaku menangani pasien rujukan dari beberapa puskesmas di Kecamatan Cianjur Selatan. Dari hasil swab tes tersebut akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Cianjur dan hasilnya diketahui minggu depan. Ada kegiatan pemeriksaan swab di mana semua jajaran kami terutama staf yang berhubungan langsung dengan pasien, yang pemeriksa pasien seperti di IGD, di pemeriksaan umum, di rawat jalan, itu semuanya di swab untuk menghindari terjadinya pepaparan virus corona di Sindang Barang ini. Selain itu, pihaknya pun terus melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap warga yang pulang dari luar wilayah Cianjur. Pihaknya terus menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan melaksanakan himbawan pemerintah, yakni melaksanakan protokol kesehatan.